mantap mantap ya jadi ditambah lagi tentang seperti yang kalau Yesusnya itu kalau kita menghujat Yesus bahkan menghujat bahkan dapat pun masih bisa diampuni tapi kalau sudah dengan Pak Kudus dari semua memersi lagi ada pengampunan lagi dan apakah itu berlaku ketika kita menghujat ibu kita ibu dunia nah ini menjadi pertanyaan saya tadi sempat terlintas seandainya gitu ada aja di dunia ini ada orang yang ngekat yang menghujat ibu kandungnya itu bagaimana kan apakah sama nilai value-nya dengan menghujat terap kudus kawal kita menarik dari sekolah ukurnya cukup untuk yang kelima jadi kan dualisme jatuhnya seperti itu ini sih tadi sempat terlintas di pertanyaan yang pertama tadi apa apakah ini menjadi dualisme tentang nilai ibu kandung yang berlayakan kita secara jasmani kalau secara melakukan itu pasti nomor tidak ada pengampunan lagi oh iya oke bagaimana kalau kita implikasikan ke ibu jasmani kita gitu loh ibu kandung jasmani kita karena adalah kita lihat di berita banyak orang yang melakukan orang tuanya atau orang tua ibunya gitu itu aja sih menjadi pertanyaan jadi question apakah BLM sama nilai kandungnya atau enggak baik jadi kamu bilang yang pertama ini poin pertama saya bahas dua poin pertama kamu tadi bilang menghujat bapak diampuni menghujat ibu tidak diampuni menghujat abad diampuni menghujat nah ayatnya gak nulis begitu jadi kamu harus hati-hati kalau ngomong tulisannya berkata menghujat ben sang putra bukan menghujat bapak makanya oke 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 kamu yang tidak apa-apa bertanya tapi seringkali memang orang itu tidak jeli dengan ayat ya ayatnya nulis yesus terus orang akan menafsir oh berarti bapak juga begitu ya enggak selalu hati-hati jadi kita harus jeli dengan ayat ayatnya nulis menghujat sang putra menghujat yesus gitu ya terus kita tidak bisa mengatakan oh berarti bapak yang menghujat bapak diampuni ya enggak bisa ayatnya enggak nulis begitu ayatnya nulis menghujat salib menghujat yesus bisa diampuni gitu ya dengan syarat yang mengaku dosa kepada yesus kepada sang putra nah kalau menghujat bapak bagaimana ini tadi belum ada saya malah menghujat bapak bagaimana sejauh ini ya jadi sejauh ini menghujat bapak itu tidak ada hukumannya eh sorry tidak ada penjelasannya kalau saya malah begini kalau enggak ada penjelasannya berarti jelas mati kekal gitu jadi kalau menghujat yesus ada pengampunan menghujat roh kudus ima diancam hukuman mati tidak ada pengampunan menghujat apa sudah tidak ada ancaman mati jadi kalau sesuatu itu harus diancam kalau sesuatu harus diancam itu artinya masih belum ultimate gitu ya kalau kita sudah tidak mendengar ancaman berarti itu eksekusi segera berlaku kenapa karena ancaman itu kan peringatan jadi ancaman hukuman kalau menghujat roh kudus itu peringatan supaya tidak melakukan tapi kalau menghujat apa itu sudah final itu mungkin malah jadi dibandingkan dengan Roma berapa itu Roma berapa itu yang Roma 1 yang membahas barang siapa menolak Yahwah menolak Tuhan dia akan diserahkan kepada hawa nafsu sejenis nah itu contoh makanya saya membahas dosa-dosa sejenis ini ada keraguan apakah mereka bisa diampuni karena dikatakan setelah mereka membenci Tuhan yang original yang asli maka mereka diserahkan kepada hawa nafsu mamaluka jadi dosa ini yang ini khusus yang ini itu produk penolakan kepada Tuhan dalam skala ultimate gitu ya jadi setelah menolak Tuhan dengan pokok erah 100% tidak maka mereka diserahkan kepada hawa nafsu sejenis dan terbukti gitu ya di banyak agama lain ada contoh contoh dan di kialan Kristen kalau ada nafsu sejenis berarti aslinya dia menolak Tuhannya di kitab Torah gitu ya setelah menolak Tuhan ini maka dia diserahkan kepada dosa itu artinya kan sebenarnya ini sangat sulit mengaku salah entah 100% atau 99% gitu ya jadi peluang dia bertobat itu 0,000 1 nolnya hat religion misalnya gitu sangat sulit gitu jadi walaupun nanti dia dipedakan gitu ada orang-orang yang hawa nafsu sejenis tapi masih jadi tolong ya saya melihat ada tapi karena kita belum punya sampel orang-orang pendosa ini yang ditobatkan dengan cara el sadik ikut pelepasan roh homo gitu ya ini nanti di band youtube atau tidak saya membahas roh homo kalau di band nanti saya sensor jadi kalau kita punya dosa ini maka saya rasa itu wujud dari menghujud abah karena siapa menghujud abah sudah tidak ada peringatan serahkan kepada roh sejenis nafsunya ini sejenis itu Roma 1 ngomongnya begitu ya jadi saya lebih condong tingkatan hirarki dalam beritunggal itu ya abah Ima Ben jadi kalau dengan anak ada pengampunan dengan Ima ada peringatan jangan kamu jangan lakukan dengan abah sudah tidak ada peringatan kamu diserahkan kepada roh roh sejenis tidak ada peringatan tidak ada pengampunan langsung gitu ya artinya kan seakan-akan dia sudah mati gegal mati ceruni ngurep mati dia selama hidup rohnya mati apakah dia bisa lahir baru kalau dari hitung-hitungan ya bisa gitu ya tapi sejak ini aku belum nemu orang-orang yang sudah berada pada dosa itu kemudian bisa berbalik itu belum nemu jadi orang-orang yang bisa balik itu berarti belum se-level itu sebenarnya dia dia hanya kecewa dengan pacar yang cewek terus akhirnya suka cowok trauma-trauma psikologis itu itu belum level di rumah satu di level rumah satu itu dosanya ultimate bukan karena trauma dia menyukai menyukai setan menyukai dosa maka dia diserahkan kepada dosa begitu bukan trauma jiwa itu dah rohnya jadi benar-benar rohnya yang menolak Tuhan yang yang asli terima kasih